Ini adalah modul DevPlayer Mini, yang merupakan modul pemutar file audio MP3. Modul ini memiliki 16 pin. Untuk menggunakannya, kita membutuhkan sebuah microSD. Kita juga perlu mengisi file MP3 ke dalam microSD ini. Siapkan juga 3 buah push button. Terima kasih telah menonton! 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 Kita akan menonton! Setelah menonton! Terima kasih telah menonton! nonton! Tod Ultor, terima kasih telah menonton! Ini positif, dan yang ini negatif. Tekan tombol play, musik dimainkan, dan led merah akan menyala, play. Kita coba tekan tombol next. Kita coba tombol previous. Jika tombol previous ditekan lama, maka volume suara akan dikecilkan. Jika tombol next ditekan lama, maka volume suara akan dibesarkan. Jika tombol previous ditekan lama, maka volume suara akan dikecilkan. Kalian juga dapat merubah nama file mp3 dengan nomor agar pemutarannya berurutan berdasarkan nomor. Untuk merubah nama file, silakan tekan F2 pada keyboard lalu ganti nama filenya. Diganti dengan angka 4 digit, misalnya 0, 0, 0, 1, dan seterusnya. Kemudian buat folder baru dengan nama mp3. Lalu masukkan semua file mp3 ke dalam folder mp3. Berhasil. Keluarkan micro SD dengan aman. Lalu kita pasang micro SD kembali. Juga baterai. tekan tombol play. Kecilkan volume suara. Dengan tombol previous ditekan lama. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. klik like dan share. tracks. Jangan lupa info. Di video ini, silakan video ini. Ini adalah jangk keleng. Terima kasih. Sekarang di video ini. Tidak.